Hai siswa-sisi, kali ini saya akan membagikan video tentang mencari FPB dan KPK dengan teknik sengkedan atau tabel bagaimana cara mencari ini sini ada soal FPB dari 10 dan 12 dan KPK 10 dan 12 jadi satu paket kita akan mencarinya menggunakan teknik sengkedan jadi bisa perhatikan baik-baik cara mencari FPB KPK nya sengkedan ya teknik sengkedan kita ada soal disini ya tadinya 10 dan 12 15 ini kita buat tabel seperti begini dulu setelah tabel sudah jadi kita tuliskan di atasnya 10 dan 12 nah kita harus menggunakan bilangan prima dan diingat bilangan prima ada 2 3 ada 3 ada 5 ada 7 dan seterusnya kita pakai angka yang paling kecil dulu dari bilangan prima kalau yang bagian yang belum mengerti bilangan prima nanti ada penjelasan tentang bilangan prima di video selanjutnya paling kecil yaitu angka 2 2 ya nah 10 ini kita bagi dengan 2 berapa 10 bagi dengan 2 ya 5 5 ya dan 12 kita bagi dengan 2 maksudnya adalah 6 disini nah karena bisa dibagi dengan dua-duanya kita kasih lingkar aja nah ini yang lingkar ini nanti akan menjadi FPB nah kita masih bisa pakai angka 2 karena 6 bisa bagi dengan 2 terus 2 disini 5 bagi 2 nggak bisa kita turunkan 5 nya kita turunkan 5 nya kita harus mencari pembagian yang pas 6 bagi dengan 2 bisa itu adalah 3 3 disini nah kita sekarang pakai angka 2 5 nggak bisa bagi 2 3 kita naik ke atas angka kita naik ke 3 lagi sekarang nah 3 5 bagi 3 tidak bisa 5 nya kita turunkan lagi 3 bagi 3 bisa 1 ya kalau tidak ada tidak dua-duanya tidak bisa dibagi dengan angka tersebut tidak perlu kita kasih lingkar kita kita kena kita kena bukan ya dan kita pakai angka 3 tidak bisa lagi kita naik ke angka 5 5 bagi 5 itu 1 1 bagi 5 nggak bisa ya 1 ini 1 bagi 5 ini tidak bisa kita turunkan satunya ya jadi nah jadi lingkar cuma 1 angka aja sudah 1 bilangan aja berarti 2 2 itu sebagai FPB nya FPB nya adalah 2 dan KPK nya kita ada ketemu FPB 2 ya ini kalau sudah hasilnya 1 begini sudah berakhir ya kita sudah ketemu jadi FPB nya adalah 2 kalau dia ada angka lain lagi berarti dikalikan lagi ya dikalikan dan dikalikan terus FPB nya 2 sekarang KPK nya kita kalikan semua angka ini jadi angka ini angka ini angka ini angka ini kita kalikan 2 x 2 x 3 x 5 kita kalikan ya 2 x 2 adalah 4 ya dan 3 x 5 adalah 12 jadi 12 15 jadi 4 x 15 adalah ya 4 x 5 adalah 60 berarti KPK nya adalah 60 ya ya 60 jadi FPB nya adalah 2 KPK nya adalah 60 begitu cara mencari FPB dan KPK nya teknik Senggedan jadi kita semua selesai yang namanya bilangan primadolo oke saya lihat video selanjutnya baik cuma ini penjelasan FPB dan KPK sekian nah jika ada kesedaran saya lihat video selanjutnya yang lainnya selamat menikmati ya Management